Intro Aku tak suka wajah tampannya, Jichang Wook sebut dirinya obsesif dalam hubungan percintaan. Baru-baru ini aktor ganteng Jichang Wook tampil dalam episode terbaru Ask Us Anything di mana dirinya bercerita tentang kehidupan cintanya dan bagaimana perasaannya tentang penampilannya. Di awal episode, anggota Ask Us Anything, Kim Yongchul bertanya kepada Jichang Wook apakah benar dirinya tidak senang dengan penampilannya sendiri. Jichang Wook kemudian menjelaskan, Bukannya aku tidak bahagia, tapi penampilanku bukanlah gaya yang aku sukai secara pribadi. Aku memiliki kelopak mata ganda yang sangat dalam, tetapi aku lebih suka wajah seperti Kim In Suk. Begitulah bagiku. Wujar Jichang Wook Kang Hodong kemudian bertanya kepada aktor pemeran Ask Us Anything mana yang akan dipilih Jichang Wook jika dia dipaksa untuk bertukar penampilan dengan salah satu dari mereka. Jichang Wook lalu menjawab bahwa dia menginginkan wajah Lee Soo Geun, tetapi dengan tinggi Soe Jang Hoon. Di acara tersebut, Jichang Wook juga membuka tentang seperti apa hubungan asmaranya. Ketika diminta untuk mendeskripsikan gaya kencan di kehidupan nyata, bintang serial Healer ini berbagi, Aku sangat jujur, aku tidak pandai bermain, sulit didapat. Dan aku sangat jujur. Wujarnya. Namun ketika Min Kyung Hoon bertanya apakah dialah yang pertama kali mengaku ketika dia menyukai seseorang, Jichang Wook menjawab, Aku tidak pandai mengungkapkan perasaanku karena aku pemalu. Aku terlalu takut ditolak jika aku mengaku dulu. Serunya. Jichang Wook juga berbicara tentang dicampakan beberapa kali di masa lalu. Ketika para pemeran yang terkejut bertanya apa yang menurutnya adalah alasan mantan-mantannya putus dengannya, dia mengungkapkan, Saat aku menemukan diriku berada di ujung yang salah dari ketidakseimbangan kekuatan dalam hubungan romantis, aku menjadi terlalu melekat. Aku mulai mengalami lebih banyak sakit hati. Jawabnya. So Chang Hoon lalu bertanya apakah itu berarti dia menjadi obsesif. Dan Jichang Wook menjawab, Benar, aku bisa menjadi sedikit obsesif. Itu membuat segalanya sulit bagi aku dan orang lain dan adakalanya itu mengarah pada perpisahan. Bungkasnya. Serangkan di acara itu, Jichang Wook berhasil mengesankan para pemain as-as-anything dengan keterampilan menembak dan bidikannya yang luar biasa, mencapai semua target yang telah ditetapkan staff untuknya tanpa kehilangan satu tembakan pun. Terima kasih telah menonton!